Intro Sebelumnya perkenalkan, nama saya Falah yang insya Allah bakal menjadi MC untuk hari ini dan sebelum kita mulai puji syukur ya kepada kadirat Allah SWT karena kita masih di beli kesempatan ikmat, iman dan islam dan juga di beli kesehatan agar kita bisa berjalan disini dalam keadaan yang alhamdulillah tidak kekurangan apa-apa sehat, baik dan di masjid yang alhamdulillah sangat sejuk ya insya Allah untuk memulai acara insya Allah kita akan mendengarkan tilawah Quran dari saudara kita akh imam insya Allah akan dibicarakan surat Ali Imran ayat 102 sampai 104 jadi sedikit aja surat ini berbicara sedikit mengenai karakteristik umat islam dan juga apa sih ya tentang ajangan peniman dan pertakwa dan pemegang teguk pada tali Allah dan juga bagaimana umat islam yang baik seperti apa jadi saudara di pamit silahkan terdapat yang terdapat yang terdapat 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 Wala tamutunna illa wa amtul muslimon Wantazimu bihabdillahi jami'an Wala tefarukun Wazkuruni matallahi alaikum Izu kumtum ahda'an Fa'allafa bayna kulubikum Fa'asbahdum binikmatihi ikhwanan Wa kumtum ala shafaa gufratin min alnaari Fa'anquzakum minhaa Ka'zalika yubayyunullahu lakum ayatihi Ra'an lakum tahtadun Waltegum minkum ummatin yudu'un ila alkhayri Wa ya'muruna bil ma'rufi Wa yanhauna anil munkar Wa ulai ka'umul muflihun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saudara Imam Selanjutnya Pembicara kita kali ini Nama Bapak Azami Sami Oja Zuli Akhir 24 Juni 1962 Pendidikannya Beliau Menyelesaikan S1, S2, dan S3-nya Sekaligus di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah, S3-nya Arabiyah Jodusannya Tafsir Rasulullah S.A.L Tafsir Quran Ini beliau saat ini Sangat aktif dalam mengajar Jadi beliau adalah Mengajar program pasca serjanya Di IA-Ian Jakarta, Padang UIA Jakarta dan UIJ Jakarta juga Dan dia juga ketua pondok pesantren Daluh Yikmah, Bagasi Jadi langsung saja kita mulai acaranya Dengan materi yang berjudul Karakteristik Masyarakat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa'ibashirul mu'minin Al-ladhina ya'amaluna salihati Anna lahum ajran kabiran Ikhwata al-iman Saudara-saudaraku Seiman dan sa'adidah Yang semoga dimuliakan oleh Allah S.W.T Al-Quranul Karim Kitabul Hidayah Al-Quran adalah kitab petunjuk Siapapun manusia di dunia ini Yang menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah Sebagai petunjuk kehidupannya Pasti dia akan sukses dunia dan akhirat Termasuk Petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat Bapak yang salih Berada di bumi Allah S.W.T Ibu-ibu yang salihah Juga berada di masyarakat Di bumi Allah S.W.T Bagaimana kita akan sukses Dunia dan akhirat Tidak sebagaimana Sebagian manusia Yang hidupnya dalam penderitaan Dilip permasalahan Seolah-olah tidak ada jalan keluar Nah ketika kita menghadapi Permasalahan-permasalahan hidup ini Di dalam mencari nafkah Di dalam belajar Di dalam perusahaan kita Atau di negara tertentu Bagaimana kita akan sukses Sebagai mananya Dijanjikan oleh Allah S.W.T Bapak Ibu Tema seperti ini Penting atau tidak penting Bapak Ibu? Penting Bu ya Kalau tidak penting Saya ubah temanya Indahnya boligami Pilih mana Pak? Yang pertama itu Pak? Nah yang pertama Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian Ketika kita hibur masyarakat ini Sukses Tenang dan lain sebagainya Setelah sekalian Hafizah Tadi sudah saya katakan Yang pertama Al-Quran adalah Kitabun Biday Quran adalah kitab petunjuk Sehingga siapapun yang Menjadikan Al-Quran Sebagai perluman kehidupannya Maka dia diberikan Petunjuk oleh Allah Jalan keluar oleh Allah Dalam seluruh kehidupan kita Termasuk dalam permasyarakat Ini yang pertama Dalamnya banyak Di antara tadi Surat Al-Isra Sesungguhnya Al-Quran Berikan petunjuk Pada jalan yang lurus Atau juga dalam Surah Al-Baqarah Bertunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Kemudian yang kedua Min ahdafi Al-Quran Al-Karim Atau min ahdafi Usulil Al-Quran Ada lagi Isya'ul Ustamah Di antara tujuan Diturunkannya Al-Quran Adalah membentuk masyarakat Yaitu masyarakat yang Qur'ani Atau masyarakat yang Islam Mana Bektinya Bektinya adalah Ketika Rasulullah S.A.W Berdapah di Mekah Selama 13 tahun Dimusuhi oleh Panduduk Qurais Bahkan Nabi S.A.W Mau dibunuh Dan pengikutnya Cuma sedikit Saya bertanya Pada pahamu sekalian Nabi tetap Ngotot tinggal di Mekah Atau Pindah kemana Bapak Ibu? Pindah kemana Bapak? Ke Al-Madina Munawar Kenapa? Karena Di sana Saudaraku sekalian Hafizhukumullah Nabi bisa membentuk Masyarakat Yang jelas Aturannya Yang jelas Siapa temannya Yang jelas Mana wilayahnya Sehingga dengan Demikian Nabi dan Sohabatnya Bisa hujub Dengan tenang Tenterang Masya Allah Mempunyai Kekuatan Sehingga tidak Mudah Diganggu oleh Orang lain Inilah yang saya katakan Diturunkannya Al-Quran Di antara Tujuannya Bapak Ibu sekalian Hafizhukumullah Untuk membentuk Masyarakat Sehingga Nabi dan Kau Muslimin Diberikan tempat Yang luas Dan rezeki Yang banyak Ini Bapak Ibu Sedia dalam Surat An-Nisa Ayat 100 Surat An-Nisa Surat 4 Ayat 100 Allah Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Jadi hijrahnya, pindahnya karena Allah Bukan karena yang lain-lain Pasti dia akan menemukan di muka bumi Rezeki yang banyak dan tempat yang luas Ini adalah janji Allah Dan janji Allah itu pasti Yang bisa kita buktikan ketika Nabi SAW Idola kita dan sahabanya Begitu hijrah ke Madinah Membentuk masyarakat yang islami Maka janji Allah itu terbukti Yaitu rezekinya banyak Saya bertanya Bapak Ibu Nabi ketika masih di Mekah Selama 13 tahun Pengikut Nabi SAW Sedikit atau banyak Bapak Ibu? Sedikit Tidak lebih dari 100 orang Dalam pelajaran Sirah Nababiyah Begitu pindah ke Madinah Masya Allah Ya Jumlahnya sudah ratusan Mendekati ribuan Laki, perempuan, anak-anak Masya Allah Saya bertanya yang kedua Tadi janji Allah Tempat yang luas Nabi SAW Nabi SAW Ketika di Mekah Setiap hari di teror Disakiti Mau dibunuh Bahkan sohabatnya Ada yang sudah dibunuh Seperti Sayyidatina Sumayyah Radiyallahu anha Saya bertanya Bapak Ibu Nabi dan Sohabatnya sebelum mempunyai Masyarakat yang khusus Di Mekah itu Saya bertanya Mekah terasa luas Atau terasa sempit Bagi Nabi Bapak Ibu Terasa luas atau sempit Sempit Begitu sampai di Mekah Masya Allah Kita saksikan Bagi Bapak Ibu Yang sudah pernah Ziaran ke Mekah Masjidnya Ya kebun formanya Masya Allah Sepit atau luas Bapak Ibu Luas Inilah yang saya katakan Al-Quran diturunkan Oleh Allah ke dunia Bukan sekedar Untuk dibaca Walaupun wajib Untuk kita baca Bukan sekedar Untuk dipelajari Walaupun harus Dipelajari Dipahami Tetapi diantaranya adalah Untuk membentuk Masyarakat Islami Masyarakat yang penuh dengan Kedamian Ketenangan Dan sebagainya Ini yang ketiga Nah yang ketiga Apa urgensi Apa pentingnya Bapak Ibu Apa pentingnya Kita ini Di dalam kehidupan Bermasyarakat Harus Islami Mengikuti Nilai-nilai Islam Ajaran Islam Apa urgensinya Apa pentingnya Pertama Urgensinya Bagus sekali ya Adalah Siyanatulu Usrati Ba'afrati Menjaga Memelihara Keluarga Dan Individu-individunya Atau anggota-anggota Jadi siapapun Yang berada Di masyarakat Yang Islami Maka Keluarganya Akan Tenang Kenapa Karena keluarga Kita semuanya Bapak Ibu Itu tinggal Di tengah-tengah Masyarakat Atau tinggal Di Di dalam hutan Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Keluarga kita itu Adanya Di tengah-tengah Masyarakat Atau jauh dari Masyarakat Di tengah-tengah Masyarakat Jadi ketika Masyarakat Ibu Suami Maka Keluarga kita Akan terjaga Contoh Suami Meninggalkan Istri Karena kerja Mencari nafkah Ya Sebulan Sekali pulang Atau Semidu Sekali pulang Ketika Istrinya Tinggal Di masyarakat Yang Suami Yang tahu Halal Dan haram Tidak berani Mengganggu Keluarga Orang lain Bahkan Yang ada Membantu Keluarga Orang yang Ditinggalkan Kepala rumah Tangganya Saudaraku Seorang Suami Yang seperti Itu Tenang Ketika Istrinya Dan Aninya Tinggal Di tengah Tengah Masyarakat Yang aman Bapak Ibu Tenang Sebaliknya Istri Ya Yang Ditinggalkan Oleh suami Tapi suami Bekerja Di masyarakat Yang islami Temannya Baik Perusahaannya Baik Mengikuti Ajaran Islam Kira-kira Bu Suami Yang berada Di luar kota Atau di luar negeri Tapi Aktifitasnya Islami Mencari Mencari Nafkanya Yang halal Rajin Surat Berjamaah Teman-temannya Rajin Pengajian Istri yang Ditinggalkan Tenang Atau Waspasku Tenang Coba Kalau suaminya Tinggal Di masyarakat Yang tidak Islami Temannya Mabuk Mabuk Tempat Pekerjaannya Banyak Minuman Haram Tempat Pekerjaannya Banyak Perempuan Perempuan Cantih Ya Kira-kira Bu Istrinya Tenang Atau Takut Suaminya Terkena Makhluk Halus Yang lebih Halus Daripada Istrinya Bu Tenang Atau Pas-pas Ini yang Sama Dengan Adanya Masyarakat Yang Islami Mengikuti Ajaran Islam Rumah Tangga Kita Tenang Atau Dalam Bahasa Surat Arum Rumah Tangga Yang Mawadda Warahmah Ini Diartikan Yang Benar Artinya Rumah Tangga Yang Benar Benar Lebih Dominant Cinta Dan Kasih Sayang Daripada Yang Lain Bukan Berarti Ada Masalah Rumah Tangga Manusia Manapun Ada Masalah Tapi Yang Lebih Dominant Adalah Mawadda Warahman Cinta Dan Kasi Sayang Sehingga Semua Permasalahan Islam Dihadapi Dengan Cinta Ini Mawadda Warahman Jangan Ditafsirkan Dengan Tafsir Yang Gak Benar Karena Ada Orang Zaman Sekarang Ini Maaf Saja Sudah Bercanda Ustaz Ustaz Istri Ustaz Berapa Satu Apakah Kita Orang Zaman Begini Istri Cuma Satu Sih Ustaz Ustaz Yang lain Sudah Nambah Minimal Dua Istri Mana Dalennya Dalennya Wajah Wajah Ala Bainaku Mawadda Warahman Istri Yang Pertama Siti Mawadda Istri Yang Kedua Bapak Ibu Siti Rahmah Ibu Ini Tafsir Jalan Lain Atau Tafsir Jalan Lain Ini Gak Benar Jadi Seolah Lagi Dengan Hidup Di Masyarakat Yang Islam Keluarga Kita Dijaga Oleh Allah Dijaga Oleh Allah Di antar Benturnya Adalah Keluarga Kita Penuh Dengan Kasih Sayang Yang Kedua Adalah Apa Bentuk Penjagaan Allah Kepada Keluarga Kita Yang Berada Di Masyarakat Islam Seperti Inah Kita Berada Di Masjid Kita Bertemu Dengan Teman Teman Yang Soled Yang Kedua Adalah Berupa At Terbiya Tulwi Oh Pendidikan Yang Bersifat Ya Preventif Pendidikan Yang Bersifat Penjagaan Jadi Orang Dan Keluarganya Yang Berada Di Masyarakat Yang Islam Dimanapun Di dunia Dia Akan Dijaga oleh Allah Karena Rumah Taga Yang Berada Di Masyarakat Islam Selalu Menjaga Dirinya Dan Keluarganya Dari Apin Rana Ini Bapak Ibu Misalnya Dalam Surah Al-Tahrim Ayat 6 Abla Minash Shikran Rajeem Ya Ayyuhal Lathina Aman Kuhu Anfusakum Wahli Kum Nara Wakudu Hanna Su Hijara Aliya Melaikah Rilad hai orang-orang yang beriman hai orang-orang yang beriman masyarakat iman masyarakat islam jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka dari kata makanya ada ukapan yang sangat bijak bahasanya penjagaan itu lebih baik daripada pengobatan jadi jangan sampai kita baru nge setelah kena penyakit baik penyakit fisik atau penyakit masyarakat makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika anak masih kecil sudah dijaga oleh Allah melalui ajaran-ajaran Allah dan Rasul contoh anak minum pakai tangan kiri Nabi tidak biarkan itu Nabi katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi tidak biarkan. Ya gulam khutma yali ambilna kue yang dekat dengan kamu. Jadi sejak kecil sudah dijaga. Sehingga ketika dewasa tidak berani berbuat dosa. Karena sejak kecil sudah dipelihara, dijaga dari perbuatan yang tidak benar. Apalagi itu satu-satu. Dan Nabi contohkan sendiri. Jadi sejak kecil Nabi SAW sudah dijaga oleh Allah. Contoh, ketika anak-anak Mekah ada hiburan pada menonton di hiburan. Maka Nabi SAW ketika di hatinya ada sesuatu. Maka Nabi langsung ditidurkan oleh Allah. Ditidurkan oleh Allah. Tidak bangun. Baru bangun setelah apa Bapak Ibu? Setelah apa Bapak Ibu? Setelah hiburan. Selesai. Padahal Nabi masih anak kecil. Yang belum punya dosa. Sudah dijaga oleh Allah. Nah ini kadang-kadang sebagai orang. Dalam mendidik anak. Saya tidak tahu referensinya dari mana. Sumbernya dari mana. Anak. Perbuatan yang kurang terpuji. Lagi orang-orang corak-corak tembok. Dibiarkan saja. Ketika ada yang mengingatkan. Bu, udah biasa saja anak. Jangan di... Ya... Ya... Jangan dilarang. Itu nanti kalau anak orat-orat tembok dilarang. Khawatir nanti membunuh. Membunuh. Daya kertifitasnya. Bapak mau bu. Bapak Ibu mau. Kalau ada tabi ibu bawa anak temboknya dicorak semua. Sudah corak-corak masih anak soleh. Anak soleh. Padahal gak soleh. Gak ada dilarangnya. Nabi ketika melihat anak seperti itu. Gak dibiarkan. Balaupun cara melarangnya dengan penuh kasih sayang. Contoh bahkan keluar dari Nabi sendiri. Salah Tahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mau membagi kurma untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Cucunya Hassan atau Musaib. Radillah al-Humman. Cucu kecil. Mau mengambil kurma. Apa kata Nabi? Ya Bunai Kuh Kuh Al-Ki. Wahi anakku, wahi cucuku. Taruhna. Anak cucu Muhammad. Tidak boleh, tidak halal mengambil barang zakat. Ditaruh. Tapi masih kecil. Coba kalau sebagian orang sekarang. Ada anak ngambil kurma atau ngambil kurma. Padahal bukan haknya. Apa kata orang sebagainya. Udahlah Ustaz. Namanya juga. Bo? Kalau sudah kecil sudah biasa ngambil barang orang lain. Nanti kalau jadi pejabat, kira-kira bagaimana? Masa Allah cerdas itu langsung jawab. Tanpa pikir, langsung. Itu rasanya sekalian yang saya katakan. Dengar berada di masyarakat yang islami, Bapak itu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Keluarga kita terjalan. Kemudian yang ketiga. Apa organisinya kita disuruh berada di masyarakat yang islami? Masya Allah. Apa untungnya? Untungnya Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendapatkan keluarga yang tentra, damai, bahagia, dan muncurnya pemimpin-pemimpin terbaik. Dari mana sudah lainnya? Dari mana dari? Dari surat Al-Furqam. Surat nomor 25. Ayat yang sudah kita baca itu apa itu? Dalam doa. Itu jubat. Sebelum ayat terakhir. Al-Furqam. 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 kami, anugerah lah anugerilah kami ya berubah apa? mintanya istri-istri kami keturunan kami jadikan mereka semua sebagai kurrota akhir ketenangan hati jadi tentera ketika kita melihat istri dan anak-anak kita bahagia Sayyidin Tabi'in tokoh Tabi'in bernama Al-Bimam Hassan Al-Basri ketika ditanya Ya Imam, apa tandanya, ya Syekh apa tandanya kalau istri dan anak-anak kita itu menjadi kebahagiaan kita menjadi ketenangan mata hati kita maka beliau menjawab Ida ro'ay tahul fi ta'adillah apabila kamu melihat mereka taat kepada Allah ketika bilang istri kamu rajin beribadah rajin pengajian masuk anak-anak juga soleh taat pada kedua orang tuanya bergembiralah itulah tanda istri dan keluarga atau anak yang menenterangkan jiwa nah doa ini ditutup dengan waja'ana lilmuttakina imama dan jadikanlah kami imaman apa Bapak Ibu imam artinya pemimpin lilmuttakin bagi orang-orang yang bertakwa saudaraku yang dipimpin saja orang-orang yang bertakwa apalagi apalagi yang mem Masya Allah jadi kapan muncul anak-anak kita sebagai pemimpin orang-orang terbaik jawabnya ketika kita dan anak-anak kita berada di masyarakat yang Islam Masya Allah Masya Allah suruh sekiru hafidu kemulah ini yang pertama yang kedua organisi masyarakat Islam adalah Al-Abnu Al-Abnu aman jadi seseorang yang berada di masyarakat yang Islami itu dia akan aman aman ini anugerah Allah yang sangat mahal di hari-hari di negara manapun karena kalau kita lihat berita Bapak Ibu di negara manapun apalagi tanggal 1 Mei yang ramai itu apa Bapak di negara manapun apalagi tanggal 1 Mei apa Ibu Bapak Ibu ada apa Demo Demo kaum apa orang Demo itu karena puas tentram atau karena apa nah mari kita lihat bahwa keamanan itu sesuatu yang mahal dan itu hanya ada di masyarakat yang Islam Islam itu hanya mengaku yang memelaksanakan nilai-nilai Islam mari kita lihat fenomena tidak aman di sebagian ya negara di dunia ini atau di daerah saya bertanya Bu sekalian maaf-maaf itu walaupun sudah ada di bumi Allah Singapur mari sekalian seperti kita merenung saatnya kita tinggal di Cipitok Ciparang Berkasih Bapak Ibu sekalian ketika seorang istri mempunyai suami sebagai karyawan atau guru karyawan kontrak yang setiap 6 bulan harus merubaru ya Bapak merubaru ya Bapak kontraknya begitu masuk bulan ke 6 istrinya yang punya anak banyak itu atau yang tidak punya anak banyak merasa aman atau takut Bapak Ibu takut takut apa Bu takut suaminya dipecah sekarang terbalik beritanya ternyata suaminya tidak dipecah bahkan diperpanjang kontraknya bahkan karena Masya Allah ya kinerjanya bagus luar biasa akhirnya diangkat menjadi pegawai tetap dan setelah tunggu lebih bagus lagi akhirnya sampai menjadi budir manager dan bajinya banyak kemudian apa namanya posisinya bagus banyak orang tertarik awet muda terutama perempuan perempuan banyak yang tertarik pada suami kita saya bertanya Bu istri takut atau aman Bu dan terus kapan amannya suami menjadi karyawan kontrak takut menjadi kaya kalau kaya takut apa kira-kira takut apa kita kira-kira nah sekarang pertanyaannya kapan kita jadi aman jadi tidak jaminan suami suami kaya menjadi aman karena takut suaminya terperangkap kepada makhluk halus yang lebih halus daripada ini pentingnya kita selalu berada dalam masalah Islam ketika kita miski atau minal masyakin yang dimasakin orang tua dan bertuah miski atau ketika suami kita kaya 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 beneran atau kaya begitu saja itu hanya akan aman ketika dalam Islam mana dari dari Al-Quran pasti benar dari surat Al-An'am surat 6 ayat 82 ayat 82 orang-orang yang beriman makanya jaman banyak masyarakat jadi masyarakat yang beriman dan mereka tidak menodai keimanannya tidak mencampur aduk keimanannya bidul min dengan kegaliman zulmin disini ditafsirkan oleh Nabi maknanya dengan syirik jadi orang-orang yang beriman yang imannya bersih tidak bercampur dengan syirik maka mereka itu akan mendamakan rasa aman aman dan mereka itu diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ibu sekalian tanda kalau iman kita itu benar itu kita harus merasakan aman jadi kalau ada orang merasa tidak aman berarti bermasalah pengimanan kenapa orang yang beriman itu aman iya karena orang yang beriman itu selalu berhubungan dengan Allah selalu berkomunikasi dengan Allah selalu yakin bahwa bersama Allah dan Allah lah sumber keamanan makanya ketika miskin ketika kaya berkuasa atau tidak terkenal atau tidak selalu berasa aman karena tidak ada yang lebih mahal daripada Allah dan Rasul masya berbeda berbeda kalau orang imannya ada campuran syirik menyekutukan Allah dengan bukun akhirnya ada masalah sedikit larutnya ke bukun mari kita contohkan ini semoga tidak terjadi Bapak itu contoh saja tidak ada angin tidak ada hujan seorang istri mendengar ternyata suaminya kawil lagi istri yang imannya tidak bersibut biasanya begitu mendengar suami kawin lagi pergi kemana bu datang kemana dia oh bu ya bukan diukur atau para para tidak normal sehingga rumah tangannya normal ya tidak normal ya minta kepada Allah Aisyah radiyallahu anha ya dipuduh di fitnah ya Bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah dengan anak-anaknya yang kurang bagus menghadapi saudaranya curhatnya kepada Allah makanya dalam kondisi sulit pun merasa aman karena didungi oleh Allah coba kalau curhatnya kepada orang ya bukan solusi rumah tangganya bermasalah contoh contoh di kota-kota di sana ya terjadi masalah keluarga seorang suami lagi cekcok sama istri kemudian suaminya curhatnya dibantu kepada Allah bukan diselesaikan di internal rumah tangganya curhatnya di kantornya di perusahaan curhat kepada salah seorang ibu yang masih gadis atau janda muda curhatnya begini bu tolong bantu saya saya dalam rumah tangga saya tidak nyaman kalau saya terlambat pulang istri saya selalu cemburu saya selalu dipergerasi terus nah jawaban seorang ibu di perusahaan bilang gini ya Allah bapak orang yang baik suara seperti itu kok istrinya cemburuan kalau saya jadi istri bapak gak mungkin begitu bu itu nikmat atau musibah bu ya musibah karena caranya tidak islam tidak sesuai dengan masalah islam walaupun curhatnya kepada ustaz nanti ibu ibu ibu-ibu dia punya suami curhatnya kepada ustaz ustaz tolong kasih solusi suara misalnya begini kenapa tidak seperti yang ustaz sampaikan dalam pengajian nah ini kalau ustaznya sendirian ibunya juga sendirian kira-kira ustaznya ingat Allah atau ingat makhluk halus bu bu karena ustaz juga ibu-ibu jawabnya nah masyarakat yang islami gak ada seperti itu subhanallah jadi dan orgensi masyarakat yang islami adalah membawa rasa aman aman buat kita semua karena tidak boleh ada yang berbeda kemudian yang ketiga adalah buduh buduh artinya jelas jadi orang hidup dalam suasana yang serba jelas karena dalam islam tidak boleh orang menjubat dalam hal-hal yang subhan apalagi yang haram makanya dalam hadis dikatakan barang siapa yang jatuh dalam yang subhan makanya dia akan jatuh dari sesuatu yang haram karena antara subhan dengan yang haram itu beti atau betop beda-beda tipis atau beda-beda tebal tipis makanya harus hati-hati nah dalam ajaran istat jelas yang halal jelas yang haram jelas ini boleh ini tidak boleh jelas dalam apa wuduhul gaya jelas tujuan hidup kita dijelas tujuan hidup kita ini kita bekerja kita kuliah kita rela meninggalkan tanah air kita semata-mata dalam beribadah kepada Allah maka ayatnya dalam surat ad-dariyan itu pakai adatul hasri pakai ma dan ilah dan tidak aku ciptakan jinnah manusia kecuali hanya untuk beribadah berarti bapak ibu sekalian tujuan hidup ini hanya apa bapak ibu hanya beribadah itu namanya al-hasru kalau dari bahasa al-quran tidak mengatakan aku ciptakan jinnah manusia untuk beribadah kepadaku kalau redaksinya seperti itu berarti ada tujuan yang lain yang tidak jelas tetapi ketika ada ma dan ilah tidaklah melahirkan tidaklah aku ciptakan jinnah manusia kecuali hanya untuk beribadah jelas sehingga tidak ada dalam aktivitas kita kegiatan kita itu yang mubadir yang sia-sia pengajian adalah ibadah ketemu saudara kita adalah ibadah senyum kepada saudara kita adalah ibadah infah kita adalah ibadah mengajar kita adalah ibadah jelas orang yang berada di masjid sehingga bapak sekalian hafidh kum Allah ketika berinfah pun ya karena Allah jangan eksterni sebagian orang rajin berinfah termasuk kepada masjid tapi rajinnya 5 tahun sekali ngasih duit kepada masyarakat kenapa bapak ibu sebagian orang menunggu 5 tahun sekali ada apa bapak ibu 5 tahun sekali itu biasanya bapak ibu ada apa bapak ibu 5 tahun sekali kata usah ada pemilu yang sering memilukan orang danya kalau niatnya bukan ibadah itu nanti akan kelihatan begitu infah sajadah ke masjid atau sholah tapi niatnya bukan ibadah niatnya agar dia dipilih begitu tidak terpilih bapak bapak sajajahnya diadakan bu bapak ibu pernah berita dulu seperti itu jadi orang yang berada di masyarakat islam itu nyamanya pak karena hidupnya jelas kemudian yang jadi ustaz yang jadi ulama juga jelas tujuannya agar masyarakatnya hanya menjadi hamba Allah bukan menjadi hamba manusia budak manusia budaknya atasan budaknya penguasa bukan tapi hanya menjadi budaknya Allah tidak boleh nabi rasul atau siapapun orangnya menyuruh masyarakatnya untuk menyembah dirinya menggultuskan dirinya tetapi hanya untuk menyembah Allah mana darinya surat al-imrah ayat 79 sudah sering kita baca ma kan lbashar ay yudhiy Allah kitaab wal hukum wal nubu wa tathrum yakul linnas kuhn 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 ibadah li min dung lelah walakin kuhn 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 Kalian harus menjadi manusia-manusia Manusia-manusia yang Tujuan hidupnya untuk Allah Bukan yang lain Masya Allah Caranya Disebabkan kamu Caranya Yang pertama Selalu mengajarkan kitab suci Maksudlam berarti Al-Quran Dan disebabkan Kamu selalu belajar Mari Bapak Ibu kita renungi ayat ini Jadi Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang Rokbani Yang hidup kita selalu Dirigai oleh Allah Hidup kita selalu mencari ridha Allah Disayang oleh Allah Sesuai dengan aturan Allah Caranya adalah Pertama kamu selalu mengajarkan Kitab suci dalam hal ini adalah Al-Quran Mengajarkan Yang kedua Kamu selalu belajar Saya bertanya kepada you Sekali Ayatnya tadi Mendahulukan Mengajarkan Atau belajar Bagi ayatnya Mendahulukan apa? Mengajarkan Bima kutub tu'alimunan kita Disebabkan kamu selalu mengajarkan Al-Quran Wabima kutub tu'alimunan kita Terusun Dan disebabkan kamu selalu belajar Pertanyaannya Bapak Ibu sekarang ya Faktanya dalam kehidupan ini Orang itu mengajar dulu Atau belajar dulu Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu Belajar dulu Atau mengajar dulu Belajar dulu Seperti hari ini kita belajar Tapi kenapa Al-Quran Mendahulukan Menyebut apa tadi Mengajarkan baru Belajar Ini artinya Artinya Saudara itu yang saya cinta Ika roh Li'ahamiyati At-ta'ari Menggambarkan Betapa Urgensinya Mengajarkan Sampai-sampai Didahulukan oleh Allah Padahal Faktanya di lapangan Orang itu belajar dulu Ini artinya apa Bapak yang seolah ketika Dapat ilmu Seperti ini Ibu yang seolah ketika Dapat ilmu Harus langsung Disampaikan Pentingnya kita Mengajarkan Al-Quran Sampai-sampai Ada hadis yang berbunyi Baligua'anni Walau Ayat Sampaikan dari Gua Satu Ayat Siapa yang diantar Kita cuma Tahu satu ayat Al-Fatihah saja Sudah tujuh ayat Tapi masalahnya Tidak semuanya Orang mau Menyampaikan Islam Sehingga Lambatlah Lambatlah Kemajiban Kematislam itu Karena tidak Semuanya mau Menyampaikan Dan tidak sekedar Menyampaikan Dan dibuktikan Dengan perbuatan Sehingga Manjur Apa yang disampaikan Selesai Sekali Orgensi Masyarakat Islam Sekarang yang keempat Khasa Isul Mustamai Islam Anah Inti Daripada Ceram Karakteristik Atau Keistimewaan Masyarakat Yang Islam Apa sih Istimewanya Kalau kita itu Ya Disebut Bagian Bagian daripada Masyarakat Islam Apa Tanda-tandanya Ya Ciri-cirinya Karakternya Itu apa Ini Bab yang keempat Bapak Ibu Sudah capek atau belum Kira-kira yang capek Siapa Bapak Ibu Bapak Ibu Yang capek Yang mendengarkan Atau yang ngomong Biasanya Pertama Disebut Masyarakat Ibu Islam Seperti apa Karakternya Pertama Adalah Masyarakat Yang Berilmu Al-ilmu Untuk Menggambarkan Betapa Urgensinya Ilmu Dalam Bermasyarakat Sampai Sampai Bapak Ibu Sekalian Ayat Al-Quran Yang Pertama Turun Tentang Apa Bapak Ibu Tentang Apa Bapak Ibu Tentang Ilmu Tentang Ikro Bacalan Karena Membaca Itu Kunci Bapak Ibu Ilmu Pemikna Makanya Ayat yang Pertama Turun Dari Ayat 1 Sampai Ayat 5 Itu Kata Ilmu Diulang-ulang Berapa Iqro Bismi Rabbikallani Khalak Khalak Insana Bin Alam Ikro Warab Dukal Akram Al-Lani Allama Bilkualam Allama Insana Malam Tiga Kali Kata Ilmu Dan Turunannya Sampai Tiga Kali Masa Bahkan Saking Pentingnya Ilmu Bapak Ibu Sekalian Di dalam Al-Quran Tidak ada Doa kita Permohonan kita Kepada Allah Yang minta Ditambah Minta Ditambah Minta Ditambah Kecuali Ilmu Mari kita lihat Dalam surat Tuhan Wa kurran Bin Zidni Ilma Wa kulgan Katakanlah Rabbi Wahid Tuhanku Zidni Ilma Tambailah Aku Ilmu Ya Allah Jadi Tidak ada Istilah ilmu Tepuah Sudah S3 Sudah Doktor Tetap Harus Belajar Belajar Sibah tidak tahu Orang terbaik Setelah Nabi Apakah kita pernah Bengar Al-Bakar Cuti Belajar Belajar Terus Jadi Minta Ditambah Ini penting Bagi kita semua Baik Laki-laki Atau Karena Sebagian Orang Sebagian Laki-laki Kalau Mau Dikasih Rezeki Yang bertambah Yang bertambah Biasanya Bapak Khususnya Sudah punya istri Yang mau ditambah Bapak Biasanya Bapak Yang mau nambah Bapak Orang Sudah punya istri Yang mau nambah Bapak 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 Biasanya Biasanya Bu Gak Gak Ada Sekarang Saya ganti Tanya Ibu 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 Senangnya Apa Biasanya Kalau Suangnya Sudah Tanggal Muda Apa Senangnya Bu Mal Apa Mal 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 yang Ibu Terjemahkan Dengan Mal 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 kan Harta Karena Kalau Tidak Punya Mal Tidak Bisa Pergi Ke Saya Bertanya Ada Dalam Quran Wakur Raffi Zidni Mal Ya Tambailah Aku Mal Aku Harta Pendah Ada Tidak Ada Yang Ada Wakur Raffi Zidni Ilman Kenapa Sudah Sekalian Karena Suami Istri Harta Organisasi Negara Apapun Namanya Tidak Akan Ada Kebaikan Kalau Tidak Dikelola Sesuai Dengan Ilmu Makanya Amal Ibadah Kita Tidak Diterima Oleh Allah Kalau Tidak Berdasarkan Ilmu Jadi Ketika Allah Berfirman Dalam Surat Al-Muruf Ayat 2 Jadi Allah Yang Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Untuk Menguji Kamu Siapa Yang Terbaik Amal Nah Ulangan Tafsir Mengatakan Definisi Yang Terbaik Itu Adalah Pertama Aswa Hukum Yang Paling Benar Yang Kedua Adalah Akhlas Hukum Yang Paling Ikhlas Jadi Kalau Tidak Ikhlas Tidak Diterima Oleh Allah Ikhlas Tapi Tidak Benar Tidak Diterima Oleh Allah Bapak 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 Bisa Bertanya Ada Orang Solat Subuh Ikhlas Karena Allah Sakit Semangatnya Sekali Yang Senang Pagi Solat Subuh Diterima Ada Ditolak Pada Lebih Banyak Kenapa Ditolak Ada Orang Sakit Semangatnya Punya Istri Sampai Sembilan Seperti Siapa Bapak Yang punya Istri Sembilan Gak Usah Suka Namanya Bu Ini Kalau Enggak Berilmu Bisa Salah Yang punya Istri Sembilan Pakai Quran Juga Katanya Apa Ayat Quran Maka Kaminilah Istri Yang Baik Perempuan Yang Baik Dua Dan Tiga Berapa Bu Lima Warubah Dan Empat Berapa Bu Sembilan Itu Tafsir Jalan Lain Bu Bahayanya Kalau tidak Berilm Disebut Masyarakat Islami Ketika Mereka Berilmu Dan Imam Asyafir Mengatakan Ilmu Itu Adalah Makal Allah Rasul Ilmu Itu Adalah Firman Allah Dan Sabda Rasulullah Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Sementara Ilmu Yang Lain Yang Bukan Dari Sunnah Bisa Benar Tapi Juga Bisa Salah Seperti Ungkapan Imam Malik Jadi Setiap Pendapat Orang Bisa Diterima Bisa Ditolak Kecuali Sabda Rasulullah Jadi Kan Perlu Ada Pengajian Seperti Bahkan Sebulan Sekali Diusahakan Bisa Lebih Sering Lagi Semua Kita Berilmu Sehingga Tidak Terjatuh Dalam Kesalahan Dalam Beragama Ketika Tidak Berilmu Ya Begitu Sudah Lama Dalam Kesalahan Gak Sadar Sadar Karena Gak Berilmu Coba Bayangkan Di Dunia Ini Ada Orang Yang Beragama Islam Saudara Kita Menganggung Beragama Islam Baru Tahu Kalau Gurunya Sesat Setelah Berapa Tahun Bapak Ibu Perkembangan Berita Yang Rame Berapa Tahun Baru Tahun Kalau Gurunya Sesat Berapa Tahun 16 Tahun Kenapa Tapi Tidak Berikmung Jadi Kalau Pengajian Sumbernya Bukan Murah Dan Sunnah Sumbernya Mimpi Ini Guru Mimpi Bapak Ibu Saya Bermimpi Ketemu Citri Ibu Kalau Mau Masuk Surga Sesuai Dengan Mimpi Yang Saya Dapatkan Ibu Harus Minta Cerai Kepada Suami Kenapa Ustaz Ya Karena Suami Ibu Belum Menjadi Jamaah Saya Dan Terus Kalau Saya Cerai Nanti Saya Kawin Sama Siapa Jangan Khawatir Itu Kira-kira Orang Yang Seperti Itu Sesat Atau Sesat Karena Tidak Pakai Mimpi Mimpi Ketemu Jibril Ada Juga Pengikutnya Bu Di negara Mana Bu Ada Orang Seperti Di negara Mana Bu Makanya Seperti Yang pertama Itu sebabnya Al-Quran Yang 30 Juz Itu Ajat Yang pertama Turun Adalah Tentang Yang kedua Adalah Al-Aman Masyarakat Yang Islami Adalah Masyarakat Yang Beraman Jadi Tidak Ada Tempat Bagi Orang Yang Tidak Mempunyai Etos Kerja Mana Dalil Dalilnya Adalah Surat At-Tawrah Ayat 105 Bismillah Auzumillah Minasyaitan Rajim Wa Kul I'mal Fasaya Rallahu Amalakum War Sunuhu Al Mu'minun wakul dan katakanlah ikmalu bekerja bekerjalah wahai kaum muslimin maka Allah Rasulullah dan orang-orang beriman akan melihat kerjakan, amalkan di dalam mentah ganguni merenungi ayat diantara caranya ada lah ketika ada perintah Allah atau firman Allah apapun isinya yang jatuh setelah kata kul itu menunjukkan sesuatu yang adik li albamadil makul alih artinya sudah sekalian yang jatuh setelah kata kul katakanlah disini adalah instruksi Allah agar kita bekerja dan bekerja dan bekerja berarti bapak ibu sekalian keagungan umat islam kebesaran umat islam sangat tergantung dengan amal apapun profesinya apakah dia seorang manajer atau karyawan dia seorang ulama atau dia jamaah pengajian dia seorang pejabat atau rakyat biasa dimata Allah yang paling terhormat adalah yang beramal karena orang yang paling terhormat adalah orang yang paling bertakwa dan takwa seseorang ditentukan oleh amal nah sekarang pertanyaannya amal yang seperti apa yang harus ada di masyarakat yang digendati oleh Allah pertama adalah al-amal al-aksan amal yang terbaik bukan sekedar beramal makanya ayatnya kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amal bukan liyabluwakum ayyukum aktaru amal bukan siapa yang paling banyak amalnya bisa jadi orang banyak amalnya yang gak ikhlas gak diterima oleh Allah bisa jadi amalnya banyak tapi tidak benar tidak diterima oleh Allah bahkan berukah Allah seperti orang yang punya istri sembilan tadi itu harus aksan makanya ketika ada seorang sahabat atau seorang muslim sholat sholatnya gak benar asal-asalat sholatnya diperintahkan oleh nabi untuk mengulang lagi sholat sampai dalam kitab-kitab fikir ada bab khusus orang yang sholatnya tidak benar man asa'at sholatah disuruh pengulang lagi jadi artinya sekali ya kita berani masyarakat kita sebagai masyarakat muslim ada di negara manapun tunjukkan bahwa kinerja kita terbaik lebih baik daripada orang-orang yang bukan muslim itu bukan saja kita disayap oleh Allah tetapi subhanallah bisa menjadikan orang lain tertarik kepada islam melalui akhlak kita yang terbaik yang kedua adalah al-amal al-mustamir amal yang kontinu masyarakat yang islami diantara tanda-tandanya diantara karakter tingnya istimewanya adalah amal al-mustamir amalnya kontinu terus-menerus maaf-maaf karena ada sebagian saudara kita ada amalnya yang muslimah saya bertanya maaf-maaf saja maaf ya sebagai orang rajin sholat berjamaah rajin imfak rajin niatika rajin sodakoh itu biasanya menunggu bulan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu? bulan apa Bapak Ibu? bulan Ramadan begitu tanggal satu syawal dua syawal Pak bahkan sampai ada tradisi yang buruk bisa ditinggalkan apa Pak tradisi yang buruk bagi sebagian laki-laki yang bisa ditinggalkan di bulan Ramadan Pak tradisi buruk yang merusak badan kita merusak keuangan kita merusak lingkungan kita merusak istri kita apa itu? merokok merokok kenapa? dikatakan kebiasaan yang buruk iya begitu dia merokok merokok berat istrinya gak merokok yang kena penyakit siapa Bapak Ibu? kata sebagian dokter Mbak Labut belum tertumut telah kebenarannya ya biasanya yang terkena penyakit suaminya atau istrinya istrinya akhirnya meninggal dunia kenapa baru-baru istrinya begitu istrinya meninggal dunia suaminya senang atau sedih Bu? istrinya meninggal atau senang? kenapa aku senang Bu? Bu? bener itu Pak? bener itu Pak? Ramadan bagus ditinggalkan begitu tanggal 1 sawal hujan-hujan mau serat Gitu Fitri hujan-hujan dingin himatnya khotipnya yang belum datang meronggol di pojok sana sama-sama Bu? nawaitu alu'ududha kodohan lillahi ta'ala aku niat kudut kodohan lillahi ta'ala ada gak Bu? masyarakat seperti itu Masih ada gak Bu? Masih ada gak Pak? Singapura gak dari Singapura Pak? jadi masyarakat Islam itu terus-menerus kebaikannya terus-menerus tidak musimah tidak tergantung di tempat tertentu di masjid di masjid beramal di luar masjid masih ada jadi mustahil terus-menerus kemudian yang ketiga al-amal amal kerja di dalam masjid Islam itu adalah al-amal al-leli wa haqibul amal yang benar-benar merealisasikan bisa mewujudkan tujuan tidak sebatas beramal yang tujuannya hanya menggugurkan kewajiban karena ada sebagian orang sudah sekalian yang penting sudah beramal padahal amalnya itu kerjanya itu belum mewujudkan tujuan contoh misalnya ada gak di dunia orang beragama Islam mengatuh Islam masih sholat masih sholat tetapi saudaraku sekalian walaupun dia sholat tetapi masih mau judi masih mau korupsi masih mau yatapat carun pacaran maksud saya ada gak kira-kira di dunia gitu ada gak bu ada yang benar tadi ada dua pendapat yang satu ada yang satu banyak diberi yang mana padahal dalam Al-Quran sholat itu kata apa inna sholat tanha a'il faksha iwal mungkar sesuai sholat itu melarang perbuatan keji dan mungkar sampai pakai al di sini di istihra yastegriku jami' al anwai'il faksha dan mungkar mencakup seluruh bentuk-bentuk kemengkaran dan kekejian kekejian dalam rumah tangga kemengkaran dalam rumah tangga kemengkaran dalam mencari nafkah kemengkaran dalam berpoliti kemengkaran dalam berbudaya kalau sholatnya benar itu semuanya jauh jadi kita memahami sholat jangan hanya sebatas fikir hukum soalnya kalau fikir hukum di fisik sholat adalah dari sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takdir Allahu Akbar ditutup dengan salam itu baru sebatas pemahaman fikir hukum tapi kalau Al-Quran yang membetul masyarakat islami tujuannya bukan sekedar itu tapi harus menjauhkan daripada perbuatan keci dan muntan sehingga masyarakat itu baik sekali jadi orang-orang yang rajin selalu berjamaah itu orang yang baik khair masya Allah kemudian yang ketiga harus kalian setelah ilmu amal yang ketiga adalah Al-Ikhah bersaudara masyarakat islam itu masyarakat bersaudara saking penting yang bersaudara seolah-olah definisi masyarakat yang islami itu yang hanya bersaudara makanya pakai inama tadi ayat ayat 10 surat al-hujurat surat 49 tadi innamal mu'minuna innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah yang bersaudara jadi 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 ukhwah dan iman itu dua hal yang tidak bisa terpisah artinya Bapak Ibu tanda kalau iman saya benar iman kita benar kita bersaudara tanda kalau persaudaraan kita benar harus persaudaraan itu diikat oleh iman bukan diikat oleh organisasi tertentu oleh jamaah tertentu golongan tertentu walaupun kita harus jamaah ya boleh kita sendiri-sendiri ini kadang-kadang bagus sekali di sebagian daerah sudah mulai ada korupsi ukhwah saat korupsi ukhwah gimana contoh di antara ukhwah itu kan dibuktikan dengan senyum senyummu di depan muka saudara ini ini kadang-kadang ada orang bertemu sesama muslim tapi bukan jamaahnya bukan golongannya bukan organisasinya padahal sama-sama di secara kadang-kadang tidak mau salah tidak mau balas salah atau ketika senyum dikorupsi kalau sesama jamaahnya sesama partenya senyumnya panjang matlazir mutawal kali ini berapa harukan 6 harukan begitu ketemu saudara kita beragam lain jamaahnya lain golongannya dikorupsi menjadi pato bi berapa harukan adanya gila gak ada matnya gak boleh masyarakat tidak seperti di zaman nabi ada sohabat dari Mekah muhajiri ada yang dari angsur medina ada yang dari persia iran salman ada adanya dari romawi semuanya bersatu padu bersaudara masya Allah sehingga tidak ada orang yang merasa gerik merasa aneh merasa terbesolir tidak ada karena dimanapun di dunia ini adalah satu karena imna minuna ikhwah subhanallah kayak tadi saudara kita dipanggil oleh Allah rahimah meninggal di dunia kita semputanitas langsung kita langsung mendoakan membacakan patiha padahal mungkin saya bapak tidak kenal saudari kita kenapa karena kita bersaudara kita tidak akan tanya dia dari partai apa dari organisasi apa otomatis saudara kita meninggal rahimah Allah semoga Allah merahmati dan mengabung begitu bahkan persaudaraan sohabat muhajir dan aksar ketika ada muhajir miskin tidak punya istri mau dikasih istri masha'allah bapak itu ingatkan kisahnya bagaimana nabi ketika mempersaudarakan antara abdurrahman bin auf radiyallahu anhu yang hijrah ke medinah waktu itu masih miskin dipersaudarakan dengan sahabat berabih orang kaya di medinah apa kata saudaranya padahal bukan saudara-saudara sedaki saudara karena islam karena berada di masyarakat islam dia berkata pada ad-ruhman bin auf yang berhijrah wahai saudara ad-ruhman saya punya tanah yang luas ambil sebagai tanah saya saya punya rumah yang luas ambil sebagai rumah saya saya punya istri lebih daripada satu baik bu apa terusnya bu jangan bu itu kalau diambil bukan begitu redaksinya kalau kamu ada yang cocok yang senang nanti akan saya cereka dan ketika idahnya selesai kamu-kami sebelum saya teruskan riwayat ini supaya tidak salah faham saya khawatir bagi teman-teman di Singapura yang gak punya istri nanti lah lihat istri temannya saya kasih sebentar ini kejadian sebelum turunnya ayat hijab sebelum turunnya ayat tentang hijab subhanallah sampai begitu hebatnya persaudaraan sampai mementingkan saudaranya dari berada sendiri maka turunlah surat dalam ayat ayat 9 surat al-hasil dimana masyarakat yang islami itu menyintai saudaranya bahkan dia sudah menyintai memmentingkan saudaranya daripada bimu sendiri aduh Allah من الشيطان الرجيم الذين تبوأ الدار والإيمان من قبل يحجرون إليهم والذين تبوأ الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم وَلَمْ يَجِدُوا فِي سُدُورِهِمْ حَجَةً مِّمَّا أُوتُوْ وَيُنْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَ نَبِهِمْ خَصَصَ وَمَيُّكَ سُحَنَ نَفْسِهِي فَأُلَا إِكَ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ Orang-orang yang bertempat tinggal di Madinah dan menempati keimanan sebelum mereka jadi seralah iman itu tempat yang menyejukkan sambil ukapannya menempati iman karena orang yang punya keimanan tenang tentera mereka menyintai saudaranya hijrah kepadanya bahkan tadi ayah seterusnya وَيُفْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ dan mereka mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri subhanallah daripada siapa yang dijaga dirinya dari sifat kikir maka mereka itulah orang yang sukses saudara sekali inilah diantara karakteristik masa penyuslam dan masih banyak lagi ibu ya karena tadi kita sepakat jam 12 kurang 15 menit itu yang pertama alasan kita berhenti disini yang kedua jangan banyak-banyak takut nanti ujiannya susah nanti kalau ujian susah jadi sampai sini saja yang penting ilmu walaupun sedikit kita amal amal sekali ya supaya kita semua diberikan nikmat oleh Allah itu nikmat untuk bermasyarakat yang islami di bumi Allah ini dari kita Allah yang lainnya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sesi pertama ya mungkin tiga pertanyaan dulu langsung dari peserta ya ke delta silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita kolah kata besar untuk paparannya yang sangat komplit tadi terkan mengenai urgensi dan karakteristik ya pertanyaan saya sebenarnya dua sih yang pertama terkait dengan terkait dengan tadi gak jelas karakternya seperti apa cuman kan saya melihatnya itu memang sangat ideal sekali sekarang bagaimana supaya masyarakat kita yang saat ini berproges menuju karakter yang seperti itu saya yakin panjang jadi mungkin beberapa poin kunci yang sebenarnya harus kita kita capai secara bertahap atau bagaimana yang kedua terkait dengan tadi korelasi masyarakat dengan jamaah atau jamaah-jamaah kecil nah itu pengahaman saya berjamaah kan penting ya artinya beda sama satu sama lain bagaimana supaya berjamaah ini kemudian tidak menjadikan atau bagaimana menyeimbangkan supaya jamaah-jamaah ini kemudian bergerak bersama supaya membentuk masyarakat yang yang islami secara secara luas tidak terkotak-kotak dengan jamaah seperti sekarang ini jalan saya bersama oleh Allah langsung jawab saya surat sekalian maaf kita langsung jawab saja biar nanti saya tidak lupa pertama surat sekalian apa yang kita sampaikan ini seolah-olah adalah sesuatu yang besar dan memang besar yang sifatnya adalah ideal dan memang islam adalah ajaran yang tidak sekarang pertanyaan bagaimana agar pemahaman kita ini benar-benar segera terwujud yang pertama surat sekalian adalah albidayah albidayah artinya kita harus memulai jadi ini jangan segera wacan kita boleh dari kecil karena masyarakat itu kan terdiri dari keluarga kita tinggal di dunia Indonesia atau Singapura bersama keluarga kita kalau keluarga kita tidak ada di Singapura di Indonesia berarti dengan teman kita di perusahaan teman kita sesama ya aktivis masjid istiqomah gini nilai-nilai itu harus segera diamarkan jangan sebatas tasawur wacan kita lihat saja disitu tadi ada butuh transpartasi transparan kita ada pertemuan di musik istiqomah ini dan pertemuan butuhkan dana jelas pemasukan sekian pengeluaran sekian sehingga dengan demikian nyaman kita itu bermasyarakat karena semuanya jelas tidak ada yang bisa dimunikan contoh yang kedua adalah aljibia kesungguhan sesuatu yang besar itu dimulai dari kecil dari yang kecil itu bisa jadi besar ketika bersungguh-sungguh dan itu bukan teori itu janji Allah yang pasti orang yang bersungguh-sungguh pasti Allah berikan petunjuk kecalaan sekarang bisa jauh-jauh bapak yang soleh ibu yang soleh saya bertanya bapak ibu ketika masih di SD ada gak dibenarnya bapak ibu bisa hebat bisa merantau satu di Singapura ada gak Pak Pak ada gak di antara kita di SD kita itu bayar kita tahun seki yang ada di Singapura bayar yang kerja atau yang kuliah SD gak ada tapi dengan bersungguh-sungguh kita belajar yang serius kita bekerja yang serius kita membuka jaringan yang serius Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita untuk sampai keluar geril jadi tidak ada yang mustahil dalam Islam karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala pemerintahkan kita pada sesuatu yang mustahil dan yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah harus ada al-mutaba'an harus dimutaba'i taba'i utabi mutaba'an harus didikuti dievaluasi dimonitor perkembangannya supaya ini ini besar itu bukan sekedar si'aron tidak sekedar slogan-slogan tapi sebuah kurikulin kehidupan yang harus diamalkan dengan demikian maka nilai-nilai besar ini akan menjadi sebuah kenyataan sebagaimana sudah menjadi kenyataan sudah ratusan tahun berabad-abad masyarakat itu eksis di dunia ini dan nektorunya sangat tergantung dengan kesungguhan kaum muslim itu yang pertama yang kedua bagaimana bagaimana hubungan antara jamaah yang besar kaum muslim besar yang seluruh dengan kelompok-kelompok kecil dan mereka juga saudara kita bagaimana agar bisa sampai pada tema besar ini pertama adalah harus adanya wahdatul roya adanya kesatuan orientasi kesatuan tujuan kaum muslim ini tidak bisa kita pungkiri terdiri dari setiap banyak jamaah jamaah kecil tapi itu semuanya bisa menyatus dari jamaah besar ya saran yang pertama adalah wahdatul roya kesatuan orientasi jadi kalau walaupun kita punya kelompok-kelompok yang berbeda-beda tapi kalau tujuan kita orientasi kita sama agar beribadah kepada Allah membangun kembali kejayaan maka Islam maka betul kemudian yang kedua adalah wahdatul magda kesatuan ideologis kita jelas bahwa idola sekitar sekuasanya apapun organisasi kita yaitulah yang ketiga adalah kesatuan ajaran kita ajaran kaum muslim siapapun gurunya siapapun idolanya ya maksudnya idola yang awal sebebaran yang kedua mungkin ya setelah sahabat dia punya masing-masing tetapi dalam hal ini manhadnya harus satu yaitu semuanya adalah Quran dan Sunnah walaupun nanti ada penafsiran yang berbeda tapi ketika perbedaan itu masih ada darinya maka yang keempat adalah yahtirawul ya ya ikhtilaf ya atau kita harus toleransi dan menghargai perbedaan karena tidak mungkin jamah yang banyak itu semua sahabat contoh sejauh-jauh yang sholat subuh berjamah pakai kunot saudara kita yang tidak pakai kunot saudara kita semua benar yang tidak benar adalah yang tidak sholat berjamah yang rajin baca surat yasih saudara kita yang kita cintai yang rajin baca surat al-kafi saudara kita yang rajin baca al-quran semuanya saudara kita itu semua benar yang tidak benar yang tidak mau baca al-quran yang berda'wah melalui partai politik agar supaya lebih luas dakwahnya mimbarnya saudara kita yang berda'wah tidak mau pakai partai tapi dengan musjid sholat saudara kita yang tidak bagus musjid adalah yang tidak mau yang tidak mau berda'wah jadi sudah sekali oleh karena itu kita ketika ada perbedaan kita harus berusaha butuh al-quran keluar dari perbedaan tapi ingin ya ketemu dengan semuanya contoh di dalam fikir seperti dalam mandat-mandat fikir banyak sebagaimana juga dalam perjuangan berda'wah juga banyak saudara kita jangan fikir imam syafi'i rahimallah punya pendapat kalau masuk kepala cukup depannya saja imam malik dulunya rahimallah kalau masuk kepala semuanya sama kebedaan setelah beda imam malik berantem atau rukun rukun dan kita bagaimana pengikutnya gampang kita kuasa semuanya imam syafi'i kenal imam malik juga contoh gini seandainya ada sebagian kita ikhwah kita ikhwah seandainya ada yang masih menderita masih menderita maksud saya belum kawin jadi kalau masih ada yang belum kawin berarti antum bobi memperpanjang penderita nah mau kawin setelah bercerama ini mau kawin punya pilihan karena sudah aktif pengajian pilihannya adalah hafidur hafal Quran ternyata ibunya di rumah di Indonesia mengasih pilihan istrinya soliha dia aktif berdakwah walau tidak hafal Quran cantik ada perbedaan ada dua yang satu adalah hafal Quran yang satunya cantik juga soliha begini caranya terima kasih ya pertanyaan yang kedua sebentar dari SMS belum ada soalnya ada yang menitanya dari ibu misalnya assalamualaikum mustaf ya terima kasih sharingnya bagus sekali ya kita tinggal di Singapura ini mungkin untuk bertemu mustaf temung muka macam ini mungkin sesuatu yang istimewa yang tidak bisa dilakukan mengatakan tiap minggu atau tiap hari yang bisa karena kesibukan dan lain-lain salah satu cara yang lain adalah kita membaca buku atau membuka sikus internet biasanya untuk belajar memang diakui belajar lewat buku atau internet tidak se-efektif atau tidak se-bagus bertemu muka langsung saya minta saran apakah ada patokannya atau kriteria buku saat kita membaca buku atau saat membaca lewat internet situs-situs yang baik atau buku-buku yang baik tidak mengajak mengajak kita kepada perpercahan atau mengajak kita kepada paham yang salah karena saat ini kan informasi itu luar biasa banyaknya di internet jadi mohon saran ustad apa kira-kira tips-tipsnya terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih ya ini Masya Allah soalan wajih ini pertanyaan yang Masya Allah yang sangat penting sangat realistis kita berada di bumi Allah Singapura ini tidak sama dengan orang yang tinggal Jakarta atau di Jogja atau di Jogja atau di daerah-daerah yang banyak ulama-manya ustadnya sementara tetap kita menyadari akan pentingnya belajar ustad dan belajar dan belajar nah bagaimana agar ketika kita membaca buku atau kita dapat informasi dari media yang lain tidak terjebak dalam kesalahan karena yang ulama mengatakan min afatila ilm di antara malapetaga bencana dalam menuntut ilmi itu adalah orang yang rajin membaca tapi tidak punya guru itu bisa bahaya makanya ulama itu sejarahnya itu selalu selain rajin membaca buku dia harus mulai zaman itu syuruh mulai zaman dia harus berkomitmen untuk senantiasa bersama gurunya sehingga ketika kita dapat informasi atau membaca kitab kemudian ada ketidakbenaran itu segera tanyakan pada guru nah sekarang bagaimana kita berada di suatu daerah atau negara yang tidak bisa ketemu guru langsung setiap saat kait bagaimana apa yang harus kita lakukan nah nanti pertanyaan sangat penting saya tidak akan menyebutkan ya bukunya atau medianya atau orangnya tapi yang lebih penting adalah dua bitnya frame-nya kaedahnya batasannya ketika kita baca buku atau informasi-informasi yang ada di internet atau yang lainnya pertama adalah informasi itu berdasar berapa buku atau pendapat orang nizatnya timbangannya pertama adalah sihatun masdar sihatun masdar referensinya sumbernya as-sunnah dan sumber ajaran islam yang disepakati ulama adalah al-quran dan as-sunnah kemudian nambah lagi adalah al-hijman berarti kalau ada artikel atau buku bagusnya apapun seperti apapun banyak gilnya seperti apapun kalau sumbernya ada yang mencurigakan ya kita setiap contoh saya bertemukan langsung di beberapa musyola yang ada di ya apa hibermarket pokoknya cuma besar-besar itu itu ada tulisan-tulisan sekitar 15 jadangan itu semuanya Quran semuanya Quran tidak ada satu pun hadis berarti Bapak Ibu sudah boleh curiga kan berarti itu artikel bergerak nah mari langsung saya telepon sekarang kita kasih teleponnya supaya saya tidak menuduh saya telepon dan betul ngaku di akhir ini kalau orang tidak faham bisa terjatuh apalagi orang awal yang dikasih informasi yang salah kita ini belajar istilah cukup dengan Quran saja kenapa saya pakai hadis karena hadis itu tidak semuanya tidak semuanya sahih ada yang taib berarti nanti bisa bayar agama kita campur dengan yang lemah makanya cukup dengan Quran Bapak Ibu sederhananya jawab tidak akan ada Quran kalau tidak ada sunnah karena sunnah itu apa Bapak Ibu sekali ucapan Nabi perbuatan Nabi ketetapan Nabi saya bertanya Quran kurun dari Allah dibawa Jibril kepada siapa kepada siapa kepada Nabi tersebut kalau kita jujur sebagai seorang muslim bagaimana mungkin bisa beragama Islam tanpa sunnah saya bertanya Bapak Ibu Bapak yang soleh Ibu yang solehkan tahu kalau surat juhur empat rukaan ada di mana Bapak Ibu ada dalam Al-Quran Ya ayyewa lalila amanu iklamu anna sulatat tuhri arba rukaan ada di mana ini ini pertanyaan saudara jadi kalau ada buku apapun ceramah dari siapapun kok Quran saja tidak ada sunnah berarti ada tanggungan besar ini berlaku yang kedua adalah sihatul manhad setelah sumbernya benar maka metodologi cara memahami juga senar sepertinya tadi ada orang mengatakan riba itu boleh yang haram itu kau banyak mana ayatnya ada ayatnya janganlah kau makan riba yang berlipat ganda berarti kalau tidak berlipat ganda itu tafsir jalan lain jadi itu maksudnya lidaya di luar untuk menjelaskan realitas atau lagi ada orang mengatakan Ustaz guru saya itu guru saya itu wali jadi walaupun tidak pernah kelihatan sholat berjamaah di masjid kelihatannya saja itu sebenarnya beliau sudah sholat karena roh beliau itu ada di ka'bah memang fisiknya ada disini tapi rohnya ada di ka'bah nah saya katakan saya gak percaya pak wah wajar Ustaz aku gak percaya karena Ustaz makumnya belum sampai kalau beliau itu sudah makumnya sudah yakin yakin mantap nyatu manunggalin mana dalilnya pak dalilnya ada terakhir yang berbunyi yang οι dunia jadi jadi artinya sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu yakin jadi orang kan sudah yakin apa gak usah ibadah bahasa suara kenapa? salah dalam memahami padar al-yakimu fihadil ayati maknahu al-ajan jadi maknanya sembahlah Tuhan kamu sambil datang kepada kamu apa-apa sekali ya ajal kemah selama kita masih hidup harus selalu beribadah gak bisa berdiri duduk mirip atau berbaring dan sebegini yang ketiga di antara tanda pengajian atau golongan jamaah yang benar adalah al-iltizam ya komitmen untuk selalu menyatukan karena tadi akhirnya dibaca oleh korek kita jadi kalau ada golongan manapun hatta dalilnya banyak kalau hobinya mencerai berikan matislah maka itu ada sesuatu yang harus kita waspadai karena kita dilarang oleh Allah bercerai berikan kita disuruh untuk ber satu itu kemudian yang keempat adalah adamul istirjal tidak terburu-buru memfonis saudara yang lainnya jadi kita berjamah ini jadi pak Islam jangan terburu-buru memfonis saudara kita memfonis punya hai kafir hai fasik hai ahli bit'ah hai orang yang sesat itu tidak boleh kenapa? karena hadisnya jelas semuanya siapa orang Islam yang menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar fasik sebagainya kemudian tuduhan itu salah maka tuduhan itu akan kembali kepada diri jadi kita dalam berislam ini tugas kita tidak memfonis orang tugas kita memberikan pencerahan meluruskan menasihati bukan memfonis orang jadi kalau seseorang menjadi hobi ditujuk menjadi hakim itu baru itu diantaranya akhirnya diantara muasufat kriteria walaupun tidak cuma empat tapi masih banyak lagi yang diantaranya menghormati perbedaan contoh ulama kita salah penasal berarti Imam Shafi rahimullah beliau mengatakan pendapatku pendapatku benar tapi mungkin salah pendapat orang lain salah tapi mungkin benar jadi beliau tidak berani memfonis dirinya benar orang lainnya salah bahkan dalam pendapat yang lain kalau kita diskusi saya mengharapkan kata beliau kebenaran itu ada di pihak saudara kita sehingga tidak ngotot ketika bermusyawarah tidak ngotot ketika diskusi tidak ngotot ketika seminar yang sebenarnya harus lihat jangan ngotot ketika semih benar tahu kan semih benar karena jam 3 belum sholat duhur masih semih nah maka ceramahnya jangan sambil lewat diri berarti pak ya di ati pak berarti pak ya terima kasih atas jawabannya ada pertanyaan lagi kalau enggak mungkin MC nya dulu soalnya SMS nya juga kosong jadi mau tanya tentang ya kembali lagi kita kan di Singapura sebagai penduduk minoritas jadi bagaimana caranya kita tadi kan udah jelas tuh agensinya masyarakat muslim itu gimana gitu sedangkan kalau di kaum minoritas mungkin kita belum bisa mendapatkan masyarakat muslim tadi nah gimana sih caranya tips and tricknya biar kita tetap mendapatkan manfaat-manfaat tadi ya saudaraku yang saya cintai karena pertama jawaban kita ketika kita berada di Bumi Allah Singapura atau di Eropa di Amerika di Australia saudaraku kita kaum muslim disana juga banyak maka yang pertama adalah Al-Iman kita harus selalu mengimani meyakini seluruh bumi ini adalah bumi siapa Bapak Ibu? bumi Allah ini yang pertama ini penting ini penting supaya kita dimanapun tidak minder tidak ya apa namanya kecil tidak ya putus asa karena seluruh bumi adalah bumi Allah Ardullahi wasiyah bumi Allah itu luas luas ini yang pertama yang ideal dulu baru nanti yang realistis kemudian yang kedua adalah syahadatuk tarif saksi sejarah dimana kaum muslimin ketika mempunyai masyarakat yang islami saya bertanya dimulai dari mayoritas atau dimulai dari minoritas Bapak Ibu tolong dijawab Nabi s.a.w. ketika berhasil dengan sohada yang membangun masyarakat yang islami saya bertanya dimulai sejak awal mayoritas atau minoritas Nabi ketika menyampaikan Islam pertama kali di Mekah Bapak Ibu siapa yang islami berapa orang pertama berapa orang ya cuma satu orang Nabi aja ketika Bapak Ibu Nabi aja setelah lagi baru tambah Abubakar tambah Bilal sekarang saya bertanya banyak mana dengan muslim di Singapura Bapak Ibu banyak mana Bapak Ibu dengan muslim di Singapura supaya kita jangan sampai merasakan bahwa ini suatu yang baru yang baru sejarah itu akan berulang mungkin Mekah dengan jauh gak sejauh-jauh negara kita sendiri Indonesia sebelum kita lahir nenek moyang kita di bunga nenek moyang kita agamanya Bapak Ibu agamanya Bapak Ibu Masya Allah jadi mayoritas ternyata dimulai dari bahkan minoritasnya bukan orang asli Indonesia pendatang dari mana Bapak Ibu kejaran atau yaman dan sebagainya supaya kita jangan merasa selalu kita ini sendiri gak ada orang yang seperti kita lah antari hujung itu nafsa sejarah berulang jadi mayoritasnya dimulai dari baru yang ketiga yang realistis itu tadi kedua-duanya kedihannya begitu yang ketiga baru yang realistis ini beneran realistis bukan real 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 karena sekarang ini banyak orang ini belasihatkan ustad ustad harus yang ideal ustad kan dulu yang ngejari saya kalau seorang musik harus ideal kemudian ustad jangan lupa ngata eh itu dulu dulu kita dia sekarang kita jangan perlu idealist kita harus real sehingga tidak menarik lagi karena saudara yang kita harus realistis ini adalah fakta yang ada kita tidak ada di Singapura oke bagaimana caranya yang ketiga adalah yang perlu kita fahami saudara sekatian hafiq dan di bumi Allah ini dan yang paling ketika kita masih minor daripada yang lainnya maka kita harus alih ikhtimal kita harus perhatian tentang keamanan kita bagaimana kita tinggal di bumi Allah ini atau di negara lain yang kita anggap prioritas kita itu kita harus perhatikan keamanan kita keamanan akidah kita keamanan fisik kita keamanan dakwah kita itu harus menjadi sekalah prioritas mana darinya darinya adalah sabda Nabi salallahu pada umat Islam yang minoritas ketika berada di Abasha apa kata Nabi pergilah kamu disana disana ada raja disana ada raja yang disisinya tidak orang tidak ada orang yang terdolim jadi walaupun disana mayoritasnya Nasrani tapi rajanya adalah adil bahkan dalam beriwayat akhir-akhirnya raja itu masuk Islam walaupun menyembunyikan keislamannya jadi apa hijrahnya kesana semata-mata untuk menjadi rasa aman karena di Mekah dikejar-kejar oleh orang-orang kemudian yang kedua pelajaran yang kita ambil dari minoritas Pak Musti bin Habasa adalah hijrahnya hijrah yang muak kotak temporel jadi keberadaan mereka di Habasa tidak selama-lamanya temporel hanya menunggu kapan Mekah itu merasa aman maka dalam riwayat ketika Hamzah masuk Islam radiyallahu anhu ketika Umar bin Khotob masuk Islam radiyallahu anhu dan dua orang yang di segari kures maka mereka mempunyai anggapan Mekah sudah relatif lebih aman sehingga pulang lagi ke jadi harus ada batas Bapak Ibu menyebutkan Allah Singapura mau selama-lamanya atau ada batas itu gak jadi jawab Pak ya kemudian ketiga memang ada yang bisa selama-lamanya ketika tempat itu memang kondusif selamanya untuk Islam contohnya 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 ketika kau muslimin hijrah ke Madinah Madinah awalnya manusia minoritas tetapi disitu ada ya alamat ada indikator bahwa Madinah layak dijadikan pusat masyarakat Islam maka tinggallah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ada yang selama-lamanya ada yang hijrah ke negara lain masyarakat lain untuk membangun masa Islam yang baru kemudian yang keempat tunjukkan keindahan Islam tunjukkan kejujuran Bapak Ibu kedisliminan Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu kisaya kita semua posisi kita adalah menjadi Sufara Ulus Sufara Ujjah Ulus menjadi duta duta besar keindahan Islam jadi begitu orang-orang Singapura melihat kita itu melihat keindahan Islam yang bernama disiplin keindahan Islam yang bernama jujur keindahan Islam yang bernama sopan satun sehingga pada akhirnya mereka tertarik kepada Islam yang bernama dan dari surah Allah dan sesunya kamu membeli akhlak yang mulia maka kamu akan melihat dan mereka akan melihat jadi jadi Nabi itu modalnya adalah jujur modalnya akhlaknya mulia jujur disiplin bisa dipercaya jadi awalnya dimusuhi penduduk menghadap orang Arabian lainnya masuk Islam satu persatu atau berbodong bodong bapak itu kemudian terakhir terakhir bukan membatas ya tunjukkan bahwa orang yang dekat dengan kita yang dekat dengan kita bisa tetangga kita bisa teman kuliah kita teman kerja kita teman bisnis kita tunjukkan mereka itu aman ketika bersama kita aman makanya kata iman dan aman itu bertemu dalam ya guruk hamzah min dan no sampai-sampai kan dalam hadis al-muslimun orang-orang satu orang yang ya orang lain itu aman aman dari tangannya lesanya makanya sampai-sampai dalam hadis juga Nabi sampai bersumpah Allah tidak beriman tidak beriman sampai-sampai bertanya ya Rasulullah siapa yang tidak beriman ya adalah orang yang tidak beriman adalah orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan dia jadi Nabi tidak mengatakan orang yang orang Islam tidak aman tapi tetangganya tetangga itu bisa orang yang beragama Islam bisa juga tetangga yang agamanya bukan Islam Masya Allah dan itu dikatakan dengan keimanan coba lihat hadis yang lain makanya yuk binu bilam balyau bil'akhir balyuk kering jaroh barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia wajib memuliakan tetangganya saya bertanya Bapak Ibu ungkapan tetangga tadi dalam hadis dibatasi oleh orang Islam saja atau umum ini ada cerita di seluruh negara ada orang masuk Islam gara-gara tetangganya yang beragama Islam padahal negara kualitas kisahnya adalah ketika tetangganya yang muslim pergi keluar kota rumahnya tertutup kemudian air ini ditaruh di depan pintunya dalam tradisi negara tersebut kalau ada air di depan pintu tidak dimasukkan itu pertanda yang punya rumah apa-apa tidak ada dan itu adalah kesempatan para penjahat rampong maling untuk menyatroni nah seorang muslim tetangganya melihat tetangganya non muslim ini tidak ada maka air tadi dimasukkan ke rumahnya nanti akan dikasihkan ketika tetangganya datang tujuannya apa agar rumah tetangganya non muslim tadi itu aman terjaga tidak disatroni oleh maling atau oleh penjahat nah ketika orang muslim datang kemudian dikasihkan airnya dia bertanya kenapa kamu peperhatian urusi di rumah saya iya karena ini air kalau saya masukkan saya khawatir rumah kamu disatroni pun jahat loh dari mana itu ajaran seperti itu ajaran itu adalah agama saya Islam yang mengajarkan seperti itu maka dia berada di negara yang dia minoritas tapi menjadikan orang yang non muslim jadi bisa masuk masuk Islam sebenarnya kita masuk dengan kita berada di Singapura atau negara manapun harus menjadi juta-juta besar juta-juta tentang keindahan Islam begitu orang melihat kita melihat keindahan Islam kecantikan Islam kejujuran Islam kesantunan Islam jangan sampai terbalik melihat kita diserang karena jangankan disini ya di Indonesia itu ada ya teman atau tangga ditanduan muslim yang melihat yang namanya orang serang apalagi jangkutnya panjang jangan sampai seberapa ada orang jangkutnya panjang 14 jangkut 12 kali 6 haruka setelah kita tunjukkan bahwa Islam tidak seperti itu baru tahu ini maaf saja bukan cerita ini bisa terjadi seseorang kita jual beli tanah yang punya tanah itu non-musliman yang beli adalah ustaz dia takut kalau ustaz menawari tanah begitu bertemu kemudian ustaznya juga gaul memperoleh dengan mudah baru dia tahu walaupun ngomongnya dia dapatnya ustaz oh ternyata ustaz ku gaul ya jadi kadang-kadang orang muslim tidak bisa membedakan antara manusia dengan Islam makanya Islam itu harus diamalkan makanya kalau orang mengaku beragama Islam tetap kemudian tidak mengamalkan itu dosanya besar kenapa? karena dia menutup keindahan Islam oleh karena itu seharusnya sekalian keberadaan kita di Bungi Al-Singgapor atau negara-negara yang lain tampilkan keindahan Islam karena keindahan Islam itu bisa dibaca bisa dilihat bisa dimikmati oleh seluruh manusia karena agama Islam adalah dinu fitrah agama yang sesuai dengan fitrah manusia ini aja yang diperlukan selain yang terima kasih atas jawabannya ada pertanyaan lagi mungkin dari ibu-ibu mungkin tinggal satu pertanyaan lagi karena waktunya udah mau habis dari bapak-bapak mungkin terakhir terima kasih atas ceramahnya yang insya Allah sangat terlaluan bagi kita terutama tadi penjelasan terakhir tentang minoritas mungkin summary aja tadi kita membahas tentang emergency kenapa kita perlu masyarakat Islam yang pertama karena masyarakat Islam akan memberikan menjaga keluarga kita terus juga memberikan perasaan yang aman dan memberikan tujuan hidupnya jelas dan tadi juga kita bahas tentang ciri-ciri masyarakat Islami tentang pentingnya ilmu amal dan sebagainya dan juga tentu dengan jawab dan insya Allah kalau gak ada pertanyaan lagi mungkin kita lanjut lagi sebab jangan pembelian kenang-kenangan dari ketua sawam kita saudara Hendika silahkan bapak-bapak sebelum kita tutup ingin sedikit memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang panitia sawam bulan Mei ya jadi ini adalah teman-teman kita yang sudah berjuang keras peluangkan waktunya kebanyakan dari teman-teman kuliah dan sejujur saja juga kagum karena akhir-akhir ini adalah masa-masa exam period jadi masa-masa ujian dan mereka masih sempat-sempatnya berkontribusi untuk mengajarkan sawam stiqomain ya koordinaturnya adalah yang tadi memberikan cenderamatan mahatus bagi kekuan seksi acara ada saudara Mokho dan Kifari dokumentasi ada saudara Dajabuk Husna dan Boko penerima tamunya parakan Iva Dila Dika MC-nya saya Dila Dika Tama-tama Ima kemudian logistiknya Indira Pras Pakis Lepis Kaki dan Lepisnya Lepi itu saja jadi yang berminat untuk menjadi panitia mungkin bisa menghubungin menjagistrasi atau mungkin bisa sungguh ketuanya untuk menjadi panitia bulan depan dan sebelum kita tutup mari kita doanya terima kasih